Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube Budi Suci Nengati pada pertemuan kali ini saya ingin belajar bersama mengenai pembuatan powerpoint yang interaktif untuk pembelajaran bagi teman-teman yang ingin mengundul atau membagikan video ini dipersilahkan tapi jangan lupa untuk klik tombol like komen dan subscribe terima kasih semoga menjadi amal jariah kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita jumpa lagi belajar bersama untuk membuat opening dengan jendela terbuka dilengkapi tirai terbuka dalam pembelajaran interaktif berbasis powerpoint atau PPT sehingga teman-teman semua apabila di dalam pembelajaran daring itu bisa memotivasi anak-anak didik kita di dalam memperhatikan powerpoint yang kita tayangkan baik teman-teman mari kita belajar bersama-sama ya pertama kita membuka new slide yang blank ya kemudian kita harus menempel terlebih dahulu yaitu tirai nya kita klik insert kita ambil tirai yang sudah kita download ya nah ini ya sudah kita download ini kita klik kemudian kita letakkan disini nah sebelumnya kita perlu crop terlebih dahulu supaya kelihatan bagus karena kita nanti membuat jendela sendiri ya kita crop kita klik dulu ini kita aktifkan ya kita crop ini kita hilangkan hilangkan kemudian kita hilangkan lagi supaya kelihatan bagus teman-teman ya setelah itu kita lihat apakah sudah sesuai kalau sudah maka kita besarkan tirai tersebut ya kita fullkan disini setelah itu maka kita membuat daun pintunya kita klik insert kemudian shape kemudian kita pilih yang ini ya kita letakkan disini sama besarnya teman-teman ini supaya sama besar kemudian kita beri warna terlebih dahulu ya menurut selera teman-teman kalau saya akan memilih yang ini ya biar kelihatan bagus ya biar lain daripada tirainya warnanya lain ya kemudian untuk memberi kesan supaya daun pintunya itu kelihatan bagus ya maka kita klik disini nah ini ya kita memilih shape option nya di format shape yaitu kita klik ya kemudian kita pilih 3D format kita pilih yang top bevel ini klik kemudian kita pilih bevel ya kemudian kita ganti ukurannya ini menurut selera teman-teman juga ya kita ganti 30 ya yang yang ini juga kita ganti 30 ya diperhatikan ya teman-teman kemudian untuk yang batem bevel maaf batem bevel nya kita klik kemudian kita pilih yang bevel kita samakan ya maaf kita ganti ini itu ukurannya 13 nah teman-teman sudah kelihatan bagus untuk menghilangkan outline nya maka kita klik shape outline kita klik no outline kemudian untuk membuat daun pintu yang ada di sebelahnya maka kita ctrl d ya kita ctrl d kita tarik kita letakkan di sebelahnya ya ini teman-teman kita harus jeli ya oke kemudian setelah itu ini masih ada outline nya ya kita shape outline dulu ya oke teman-teman untuk membuat daun pintu yang ada di luar maka kita klik kita ctrl d ya ctrl d kemudian ini sudah ada dua ya ada dua daun pintu ya yang ada di sebelah kiri untuk untuk daun pintu yang di luar yang ada di sebelah sini maka maaf teman-teman kita ganti warnanya terlebih dahulu ya kita shape fill kemudian pilih tekstur teksturnya kita memilih yang ini ya kita hilangkan outline terlebih dahulu dengan no outline setelah itu untuk menutup daun pintu yang ada di sebelahnya kita ctrl d tidak usah membuat lagi ya teman-teman kita tinggal ctrl d dan kita letakkan di sini oke ya sudah jadi sekarang kita membuat aksesoris atau bingkai dari tire tersebut ya supaya ada semacam pinggirnya ya tire apa bingkai ya kita klik insert kemudian shape kita pilih yang ini ya kemudian kita letakkan di sini teman-teman untuk lebarnya dan besarnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya oke kemudian kita beri di sini warna yang berbeda kita shape fill ya kemudian tekstur kita pilih teksturnya yang ini nah sudah sekarang masih kita aktifkan ya ini kita beri supaya kelihatan menarik ya format picture shape option kita pilih kita pilih 3D format kita pilih yang seperti tadi top bevel kita pilih bevel kemudian kita ganti besarnya sama dengan yang ada di daun pintu yaitu 30 kemudian bawahnya kita ganti sama yaitu 30 sama dengan daun pintu untuk bottom bevel kita klik kita pilih bevel kemudian kita ganti besarnya yaitu sama dengan daun pintu yaitu 13 oke sudah jadi teman-teman ya oke sekarang untuk membuat tingkah yang sebelahnya yaitu masih diaktifkan ya kita ctrl D kita tarik maaf ini belum ya oke kita ctrl D kemudian kita tarik yang ada di sebelahnya nah oke supaya menarik lagi maka kita buat tingkah yang ada di atasnya kita klik insert kemudian shape kita pilih yang apa ya disini kita pilih yang moon ya ini moon kita klik nah kemudian kita pasangkan disini ya kita rotasi ya teman-teman disini lihat ya format diaktifkan terlebih dahulu kemudian rotasi ini di klik kemudian kita pilih yang menghadap ke bawah ya ini rotasi disini ya yang 90 derajat ya klik kemudian kita pasang di atas kita besarkan sambil kita melihat yang ada di sebelah kiri sini ya teman-teman apakah sudah simetris letaknya atau belum oke kita tarik disini kita tarik ya kita sesuaikan dengan besarnya jendela oke ya kita tarik lagi tarik lagi ya nah disini untuk supaya menutup kita tarik oke ya teman-teman ya sudah kelihatan simetris kita lihat dulu yang ada di sebelah kiri sini ya nah ini belum ini belum bisa nah ini supaya kelihatan kita tarik lagi ya supaya bagus supaya kelihatan bagus ya teman-teman nah ini kita kita perkecil ya masih kelihatan oke oke teman-teman kemudian nah ini belum supaya kelihatan bagus ini dilihat yang ada sebelah kiri ya dilihat yang ada sebelah kiri ini ya teman-teman kita simetriskan ya kita buat supaya bisa menutup supaya bagus bagus ya oke 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 sudah simetris oke ya kemudian kalau teman-teman ini ini juga tergantung dari selera teman-teman untuk besar kecilnya ya ini kita sesuaikan aja ya kita tarik lagi ya oke 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 teman-teman maka kita beri warna ya warnanya kita samakan dengan ini kita klik nah kemudian kita pilih home ini ada sapu disini kita klik sapunya kemudian kita letakkan disini teman-teman nah ya jadi warnanya sudah sama dengan bingkai yang ada di samping kanan-kiri oke kemudian kita beri aksesoris lagi yaitu kita klik insert insert klik save kemudian kita pilih yang bintang ini ya untuk aksesorisnya kita klik pasang disini oke untuk besar kecilnya kita sesuaikan teman-teman ya sesuai dengan selera teman-teman kemudian kita taruh disini ya kita taruh oke supaya sama lagi ya dengan yang ada disini maka kita kita klik ini nah setelah itu kita klik home lagi kita klik sapu kemudian kita taruh di bintang disini sapunya klik sama oke ya teman-teman saya mau memberi bintang ini dengan warna lain ya supaya kelihatan menarik ya tidak sama dengan bintangnya maka kita klik eh format dulu shape field kemudian kita pilih warna yang ini ya supaya kelihatan kontras ini aja ya kita klik oke kemudian setelah kita pilih warna supaya kelihatan serasi untuk membuat aksesoris yang ada di sebelahnya maka kita cukup dengan kontrol D kita tarik bintangnya ini disini teman-teman sudah jadi ini masih kurang menarik saya letakkan dulu ini kurang menarik kita beri lagi kita insert klik insert kemudian kita klik shape oh maaf ya ini aja yang kita kontrol D untuk memberi aksesoris yang menarik lagi kita perkecil dulu kita taruh yang ada di tengah oke oke kemudian diganti warnanya yaitu klik format kemudian shape field ganti warnanya ya supaya menarik ya teman-teman kita klik pilih warna yang ini untuk memberi aksesoris yang ada di sebelahnya kita kontrol D kita tarik lagi ya supaya sama kita letakkan disini oke teman-teman sudah jadi ya tetapi saya mau melihat dari selection pin terlebih dahulu ya setelah selection pin kita aktifkan kemudian tira yang ada di belakang tadi itu untuk sementara kita amankan dengan ngeklik mata ini ya kita hilangkan matanya oke kemudian daun pintu yang ada yang nomor yang belakangnya tadi kita juga mengamankan kita amankan kita klik satu-satu ya sudah sudah aman tidak ada kita apa kita amankan terlebih dahulu maka kita harus ngegroup dari ini supaya tidak lepas ya tidak lepas tadi kan masih lepas ya kita sorot kita sorot ya oke kemudian kita klik kanan ya klik kanan muncullah group group ini maka bingkai tadi akan kita group kita group ya klik group maka yang tadi teman-teman ya tadi dari bingkai satu yang kiri dan kanan yang atas kemudian aksesoris bintangnya ini kita group jadi satu menjadi group 14 nah kalau kita lihat teman-teman ini ya ini sudah tidak lepas lagi teman-teman ya ini sudah tidak lepas kalau kita kalau kita gini kan sudah tidak lepas ya kita taruh lagi pada posisinya oke kemudian kita kembalikan lagi ya tirai maupun daun pintunya kita kembalikan ini kita senterkan terlebih dahulu ya teman-teman ya oke ya kemudian kita kembalikan tirainya kita kembalikan lagi ya kemudian daun pintunya yang belakang atau yang dalam kita kembalikan yang sebelahnya kita kembalikan kemudian yang ini kita kembalikan lagi ya kita kembalikan oke sekarang kita mau membuat animasi supaya bisa membuka pintu belakang maupun di depan maka pintu yang ada atau daun pintu yang ada di depan ini kita amankan terlebih dahulu ya sudah buka setelah itu kita klik daun pintu yang disini ya mau lepas ya kemudian kita klik animasi kemudian kita pilih yang fly off setelah itu efek optionnya kita pilih yang ini ya ingat ya yang buka ke kiri ya teman-teman ya kita pilih ya ini kita aktifkan dulu kita pilih yang buka ke kiri dulu oke ya nah oke teman-teman maka kita pilih ini dulu ya start-nya start kita pilih kita klik start kemudian which option-nya pada animasi ya oke kemudian durasinya 50 ya untuk oh maaf untuk durasinya kita pilih durasi 5 ini teman-teman ya kita pilih durasi 5 karena letaknya di belakang maka kita beri delay 4 4 ya delay-nya oke udah selesai kemudian yang ini yang sebelah kirinya yaitu kita klik animasi kemudian kita pilih fly off ya kita pilih efek option-nya maka kita pilih yang buka ke kanan ini ya oke ya kemudian start-nya kita klik lagi kita pilih which previous ya durasinya 5 teman-teman ya diingat ya durasinya 5 untuk delay-nya 4 seperti tadi ya udah selesai sekarang untuk pintu yang ada di depannya maka kita klik ini tadi kita kembalikan ya yang 5 ini rectangle 5 sama rectangle 6 oke kita kembalikan kemudian kita beri animasi ya animasinya sama ya kita klik animasi kemudian kita pilih fly off kita pilih yang fly off disini ya kemudian efek option-nya yang buka ke kiri nah kemudian start-nya disini ya start kita klik kita pilih which previous kemudian durasinya 5 durasinya 5 untuk delay-nya kita gak usah delay disini ya nah delay-nya cukup 50 aja ya oke sekarang kita beri animasi daun pintu daun jendela yang satunya yaitu animasi klik play off ya kemudian efek option-nya kita pilih buka yang ke kanan oke kemudian start which previous durasinya 5 oke ya nah delay-nya cukup 50 nah sekarang kita coba teman-teman oke nah teman-teman untuk membuka tira yang hijau ini maka kita memberi animasi tidak pada tira-nya disini kita buat lagi ya kita buat lagi buka lagi new slide pilih yang blank untuk background yang ada di luar itu selera teman-teman kalau saya memilih pemandangan kita klik insert kita cari yang sudah kita download ya kita klik picture kemudian pilih yang ini ya kemudian terpaksa ini disini tidak ada teman-teman yang ada di download ini maka kita membuka drive my drive ya terpaksa membuka my drive kemudian animasi kita buka kita pilih yang pemandangan klik kemudian ini kita perbesar kita crop terlebih dahulu supaya bagus ya kita klik kita perbesar sampai disini ya nah kemudian ini diberi animasi yaitu dengan transition kita klik ya kita pilih tirae yang terbuka disini ya oke ya teman-teman jadi untuk memberi animasi pada tirae yang ada di dalam jendela ini ya maka animasinya diletakkan pada background yang ada di bawahnya sekarang kita coba ya teman-teman ya nah kita coba sekarang maaf ya kembali lagi disini ya ini kita hilangkan terlebih dahulu ya oke kita coba teman-teman nah buka kemudian buka lagi nah kemudian tirae yang belakang buka lagi disini nah ya begitu ya teman-teman ya nah untuk membuat tulisan yang ada disini ya itu diletakkan di dalam background kita klik lagi kita kembali ya teman-teman disini kita klik lagi ya kita membuat tulisan ini klik insert kemudian disini ada text box kemudian ditaruh disini nah disini ditulis ya menurut selera teman-teman dengan kita pilih yang ini kita beri bold kemudian tulisannya diperbesar supaya kelihatan diberi warna merah nah disini ditulis ya S kita taruh di tengah-tengah kita pilih ya teman-teman S MP Negeri 23 Surabaya nah kemudian ditulis Budi Su Cining Arti ya kemudian untuk memberi animasi pada tulisan ini maka kita klik terlebih dahulu ini ya format kita klik maaf ya maaf teman-teman ya kita selection pane oh maaf kita beri ini animasi ya animasinya ini bentar teman-teman ya kita beri animasi yang tergantung teman-teman ya peer ini di klik ya setelah peer di klik kemudian kita coba animasi animasi pennya ini di klik ya animasi pen di klik kemudian yang ada di sini di klik dulu klik kemudian dipilih efek option nah bentar teman-teman ya efek option nya kita pilih di sini ya kita klik by letter ya oke kita klik by letter kemudian kita beri durasi 0,05 oke nah ya oke ya kemudian kita pilih yang start nya which previous oke ya kita coba ya teman-teman ya kita coba terlebih dahulu ya oke ini yang tadi ya sebelum kita belajar bersama ini tadi yang kita atau yang saya membuat ya dengan tulisan tutorial membuat opening dengan jendela terbuka dalam pembelajaran interaktif berbasis PPT nah coba kita lihat sekarang yang kita buat tadi bersama-sama ya kita buat ya kita klik dulu ya kita lihat nah ini dia yang kita buat tadi ya oke sekarang tiranya dibuka SMP SMP Negeri 23 Surabaya Budi Suci Ning Ati oke teman-teman baik kita akhiri sekian ya dengan kita belajar bersama tentang membuat opening di dalam PPT ya opening di dalam PPT tentang jendela terbuka yang dilengkapi dengan tirai terbuka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau kita belajar bersama-sama ini mendapatkan manfaat untuk kita semua dan menjadikan amal jariah kita bersama kita akhiri sekian mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada kata-kata atau kekurangan yang ada di dalam atau dalam kita belajar bersama ini kami atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Nabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih